PEMASTERAN Saat memulai pemasteran, burung keledean akan berada di tengah. Lalu dikelilingi oleh para guru vokal. Guru vokal dengan picawan cepat akan dilatih si kolibri ini teman. Sedangkan guru vokal untuk irama lagu diberikan kepada si burung kenari. Karena termasuk burung yang pintar meniru, sehingga saat para guru vokal ini berbunyi, keledean akan merekam semuanya. Yama atau tidak daya tangkap, tergantung karakter si burung juga sih. Pada tahun 2000-an, keledean sempat menjadi raja di sejumlah area lomba burung. Saat itulah eksploitasi yang berlebihan terjadi. Akibatnya, populasi keledean di habitat aslinya semakin berkurang, bahkan hampir punah. Nasib keledean sekarang sama dengan Sobat Otan Cucak Rowo. Walaupun masih banyak peminatnya. Beruntung masih ada Kak Mahrus yang mencoba beternak keledean. Terima kasih ya Kak, sudah mau menyelamatkan Sobat Otan yang satu ini. Di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, lomba kelas keledean sudah mulai diramaikan oleh para kicau manunya. Gak percaya, ini dia komunitas para pecinta keledeannya. Ayo, kelas keledean sudah mulai. Untuk penilaian put, hampir sama dengan kicau lainnya. Lagu dengan isian komplit, serta volume yang cukup keras, menjadi poin lebih di lomba ini. Ayo, juri! Didengar secara seksama dan dinilai secara adil ya. Kalau begitu, Otan sekalian pamit ya guys. Otan mau fokus di lihat keledeannya dulu. Jangan lupa, tetap saksikan dunia binatang ya. Karena masih banyak episode keren lainnya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!